Intro Sejumlah warga yang berada di kecamatan Makassar dilakukan swab antigen bagi warga yang telah kembali usai mudik. Swab antigen ini dilakukan pada hari Rabu pagi. Pada kunjungan kali ini ditelantas Polda Metro Jaya bersama Dr. Tirta. Setelah dilakukan pendataan oleh Ketua RW setempat, lalu dilaksanakannya sistem stiker, yang artinya jika pemudik yang belum kembali ke rumahnya akan diberi stiker berwarna kuning, yang berisi apabila sudah kembali harap lapor kepada Satgas COVID-19 di tingkat RW atau RT. Jika pemudik sudah kembali dengan hasil swab antigen non-reaktif, nantinya akan diberikan stiker berwarna hijau dan boleh kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombespol Sambodo Purnomo mengatakan swab antigen ini diberikan dari ditelantas kepada RW-02. Jika hasilnya negatif, maka rumah tersebut ditempel stiker berwarna hijau. Jika hasilnya reaktif, akan ditempel stiker berwarna merah. Hal tersebut akan terus dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Ya, hari ini kami dari Polda Metro Jaya khususnya dilantas sebagai pembina Kampung Tangguh Jaya Cakra di RW-02 Keluruhan Makassar, Kecamatan Makassar, bersama dengan Dr. Tirta, Kaposek, Bambinsa, dan Bambing Kaptima, setelah tinggi Ketua RW, kita melaksanakan yang pertama pendataan pemudik yang baik yang sudah kembali maupun yang belum kembali di RW-02 ini. Setelah kita datakan, kemudian kita melaksanakan sistem stiker. Artinya, pemudik yang belum kembali rumahnya, kita tempeli stiker warna kuning yang berisi bahwa apabila dia kembali agar melaporkan ke Satgas COVID-19 di tingkat RW atau RT. Ada nomor call center-nya yang bisa dihubungi. Kemudian setelah itu, kepada pemudik-pemudik yang sudah kembali, tadi kita melaksanakan swab antigen. Ada dua rumah dengan enam orang yang sudah kita melaksanakan swab antigen, di mana swab antigennya kita berikan secara bantuan dari ditelantas kepada RW-02. Kemudian, kalau hasilnya ternyata alhamdulillah, tadi semuanya negatif, kemudian di rumahnya kita tempeli pasang stiker warna hijau. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!